Kalau kartu debit Disitu ada pengamannya Bentuk pengamannya apa? Bentuk pengamannya apa? Ada pin ya Dan bisa diblokir misalnya Anda langsung telpon ke pihak penyedia Pak kartu saya hilang tolong diblokir Bisa Tapi kalau kartu e-money gak bisa Dan jelas bahasanya disini berarti Sudah dalam bentuk uang yang berbeda Sehingga sama seperti ini Anda membeli dolar Lalu Anda kasihkan uang Kemudian dapat dolar Lalu dolar Anda jatuh Bisa gak ditemukan orang lain Kemudian dipakai oleh orang itu? Sangat bisa Kenapa? Karena ini uang yang baru Lain halnya kalau seperti ini Anda menyerahkan uang dalam bentuk rupiah Begitu Kemudian Anda dikasih Sebuah kertas Tertulis Bahwa Anda telah memberikan utang Kepada si A Senilai 5 juta rupiah Dan nanti akan ditakeh Dengan membawa kertas ini Lalu kertas itu jatuh Kemudian ditemukan oleh X Bisa gak Mr. X ini Datang kepada tempat A tadi A Saya mau nakeh 5 juta Ini kertasnya Karena A mengenal Dulu yang ngasih 5 juta Bukan kamu ini Bukan tanda tangan kamu Dan disini bukan nama kamu Coba mana KTPnya Oh ini bukan nama kamu Disini tertulis CD Ini kamu Mr. X Gak bisa Kertas ini gak berlaku Sehingga penagihan itu berlaku Jika kertas ini diserahkan Dan yang kedua Yang menyerahkan adalah Orang yang Namanya tertera disitu Atau wakilnya Dengan membawa misalnya surat Kuasa Wallahualam InsyaAllah Disini semakin meyakinkan kami Bahwa memang betul-betul Akadnya adalah akad sarf Dan bukan akad utang Wallahualam Terima kasih telah menonton